Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membajakan Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Sagittarius di hari ini Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Sagittarius di hari ini Namun sebelum lanjut Di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke bapak pembahasan ya teman-teman Tradingan jodhia Sagittarius di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Sagittarius Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman Sagittarius di hari ini Dan di sini ada kartu 8 of Wands ataupun 8 tongkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Sagittarius Di minggu kedua bulan Agustus tahun 2023 ini teman-teman Saya melihat pada kartu pertama ini Ada sesuatu hal yang tak terduga yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Yang dimana sesuatu hal yang tak terduga ini Saya mengindikasi dan saya melihat Ada sebuah energi yang sangat positif Yang dimana jika energi positif ini benar-benar bisa terjadi dan kamu alami teman-teman Saya melihat bahwa kamu akan merasakan adanya suatu fase kehidupan yang sangat terbaik Artinya kamu baru saja keluar dari segala permasalahan-permasalahan Yang saat ini ataupun yang pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Baik permasalahan-permasalahan terkait dengan perihal pekerjaan Usaha, keuangan, dan bahkan permasalahan terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada kartu Six of Pentacles Ataupun enam koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang kedua ini Nah teman-teman Seperti yang saya katakan sebelumnya Ada energi yang sangat baik, yang sangat positif Yang akan segera kamu rasakan Artinya Dari suatu masalah-masalah yang berhasil kamu lewati teman-teman Di sini kamu akan segera menemukan Adanya beberapa hal-hal yang sangat lancar Di dalam posisi kehidupan kamu Saya melihat adanya rezeki-rezeki yang cukup lancar Saya melihat adanya Sesuatu hal yang tak terduga yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Yakni terkait dengan perihal pekerjaan teman-teman Yang dimana Untuk teman-teman Sagittarius Yang selama ini kamu kesulitan di dalam mencari sebuah pekerjaan Nah ini kabar baik untuk kamu Yang dimana teman-teman Dalam waktu dekat ini Ada seseorang yang akan menawarkan kamu sebuah pekerjaan Baik itu dari teman terdekat kamu Ataupun dari keluarga terdekat kamu teman-teman Ya pada intinya Kamu di sini jangan pernah untuk putus-putus berusaha teman-teman Artinya selalu tetap optimis Dan jangan pernah pesimis Akan suatu situasi dan kondisi yang ada Kemudian Pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu Baik of Pentacles Ataupun delapan koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu yang ketiga ini Tidak hanya terkait dengan kondisi pekerjaan Yang dimana untuk teman-teman Sagittarius Saya rasa untuk kondisi usaha kamu Di sini saya melihat Ada sebuah perkembangan demi perkembangan Yang akan kamu rasakan teman-teman Ya walaupun step by step Tetapi ini dapat kamu rasakan dengan baik teman-teman Peningkatan demi peningkatan itu Saya melihat selalu terjadi Dan bahkan ada potensi di bulan Agustus tahun 2003 ini Kamu akan benar-benar merasakan adanya Puncak kesuksesan dan berkembangnya bisnis-bisnis Dari kehidupan teman-teman Sagittarius Maka untuk teman-teman yang memiliki subjek Sagittarius Kamu harus bersyukur dan kamu harus segera Klaim energi positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian di poin berikutnya Kita akan melihat kondisi Finansial ekonomi teman-teman Sagittarius Lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan teman-teman Dan pada kartu yang pertama disini ada kartu desan Kartu yang sangat-sangat istimewa teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan akan suatu situasi Dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Sagittarius Lagi dan lagi teman-teman Kamu disini harus selalu bersyukur Bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Mengapa saya katakan demikian Seperti yang saya katakan Bahwa kartu ini memiliki suatu arti Suatu energi yang sangat positif Yang sangat istimewa Mengapa? Karena saya melihat Ada sebuah potensi Dan bahkan sebuah manifestasi yang baik Terkait dengan kondisi keuangan yang cukup berlimpah teman-teman Ada hal-hal tak terduga yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu Yang dimana Ini akan benar-benar Membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Kemudian pada kartu yang Kedua Disini ada kartu The Hermit Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini teman-teman Tidak hanya pada kartu pertama Yang memiliki sebuah energi yang sangat positif Akan tetapi Pada kartu kedua ini Saya juga melihat Adanya sebuah energi Yang sangat sinkron dengan energi yang pertama teman-teman Yang dimana Sebuah keyakinan yang besar untuk berkembang Dan adanya sebuah pengetahuan yang baik teman-teman Yang kamu miliki Artinya kamu memiliki sebuah kecerdasan Kepandaian yang bisa saya katakan Lebih dari yang lainnya Sehingga inilah yang menyebabkan Inilah yang mengakibatkan Kamu akan semakin sukses Dan kamu akan semakin berhasil teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Aik of cups ataupun delapan cangkir Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini Tidak dapat dipungkiri Apa yang terlihat dari kartu ketiga ini Adalah suatu masalah terkait dengan kondisi keuangan Yang dimana Saya memprediksi teman-teman Kamu memiliki sebuah hutang piutang Yang ada dimana-mana teman-teman Dan bahkan Ini pernah membuat kamu dalam situasi kondisi yang tidak baik Akan tetapi Akan suatu kondisi Situasi yang kamu hadapi saat ini Terkait hutang piutang kamu Kamu juga harus bersyukur Bersyukur dan bersyukur Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena Dengan adanya kartu yang pertama The Sun Dan kartu Yang kedua The Hermit Saya berharap Dengan adanya suatu potensi Kelancaran terkait dengan kondisi resiki-resiki kamu Dan hal-hal luar biasa lainnya Saya berharap Ini akan bisa memperbaiki setiap permasalahan-permasalahan Yang terjadi Terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Sagitarius Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhiyak Sagitarius Kamu harus bersyukur Dan kamu harus gerak klaim energi yang benar-benar sangat positif Ini teman-teman yang dimana Jika energi ini benar-benar termanifestasikan Di dalam kuasa kehidupan kamu Maka saya yakin dan percaya Hidup kamu akan bahagia teman-teman Kemudian Pada kartu yang berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Sagitarius di hari ini Lalu energi semastapa saja yang akan disampaikan Teman-teman Melalui kartu saya berikutnya Dan Pada kartu yang pertama Di sini ada kartu Queen of Cups Jika Energi pada kartu pertama ini Saya fokuskan terhadap situasi Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Sagitarius Yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan Untuk teman-teman Sagitarius yang sudah berumah tangga Saya rasa tidak ada suatu masalah-masalah yang serius Yang terlihat pada kartu pertama ini teman-teman Di dalam posisi kehidupan rumah tangga kamu Hanya saja Kamu harus bisa lebih bersabar Karena saya melihat akhir-akhir ini Pasangan kamu sedikit menunjukkan Adanya beberapa sifat-sifat overprotective Terhadap diri kamu teman-teman Bisa jadi Pasangan kamu melakukan hal tersebut Karena adanya beberapa tekanan-tekanan Yang dia rasakan Kemudian Untuk teman-teman Sagitarius yang berpacaran Nah teman-teman Disini saya melihat Segala penantian kamu Impian kamu Untuk bisa Segera berumah tangga Untuk bisa menjalin suatu hubungan asmara yang lebih serius Disini akan segera terwujud teman-teman Yang dimana Ada sebuah komitmen Ada sebuah Harapan bahwa pasangan kamu Akan segera Menunjukkan keseriusannya terhadap diri kamu Teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua disini Ada kartu The High Prestige Jika energi pada kartu kedua ini Saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara Teman-teman Sagitarius Yang saat ini jomblo Single mom dan single dad Terus terlarut Di dalam suatu masalah Kekecewaan Dan hal-hal tidak baik lainnya Saya rasa ini akan semakin membuat kamu merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan Teman-teman Dan tidak akan membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi Carilah suatu kesibukan dan kegiatan untuk menghibur diri kamu Untuk melupakan sejenak segala masalah-masalah yang pernah kamu hadapi Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada kartu King of Wands Ataupun Kesatria Tongkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga Nah untuk teman-teman Sagitarius Yang saat ini sedang Menantikan ataupun mencari pasangan hidup yang benar-benar serius Pada kartu ketiga ini Saya melihat bahwa Ada sebuah kabar baik yang akan segera terjadi terkait dengan Kondisi kehidupan asmara Kondisi jodoh dan kondisi kehidupan Yang akan teman-teman Sagitarius jalani Yaitu Tuhan akan segera mempertemukan kamu Dengan orang-orang yang benar-benar tepat teman-teman Ya saya rasa ini adalah sebuah bentuk manifestasi Dari doa-doa yang akan segera Tuhan kabulkan untuk kamu Maka untuk teman-teman yang memiliki jodoh Sagitarius Kamu harus bersyukur Dengan hal terbaik yang akan Tuhan berikan terhadap diri kamu Kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman Sagitarius di hari ini Dan Angka keberuntungan kamu hari ini Adalah angka tujuh Maka saya rasa Inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Sagitarius di hari ini Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!